hai 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 suakir enak ya biar usaha minuman sedikit mirip dengan Bu Yanti tadi beberapa hari ini kan saya selalu terbayang perihal mengenai alam dan isinya tadi pagi jam 7.30 saat saya tertidur di kursi hingga jam 11.30 saya berbipi bertemu empat sahabat nebi dengan waktu berjalanan beberapa tahun disitu saya menanyakan apa yang dilakukan agar makin dekat kepada batin dan nabi dan kusti laku dan perilaku baiknya seperti apa dan menanyakan mengenai alam saya mendapat jawaban seperti ini kamu sudah memegang salah satu kuci dan mengetahui beberapa hal seperti sahadat Quran sholat dan ajaran kebaikan lainnya namun belum seutuhnya kamu melakukan ikutilah ajaran yang diajarkan para guru itu setiap zaman ada masanya tapi kebaikan itu tidak ada masanya tidak ada masa waktunya di saat ini kami memperjuangkan agama dan Quran tapi di masa masa kamu agama Quran mulai ditinggalkan dan hal yang dilarang atau keburukan banyak dilakukan yang terjadi kepada manusia itu timbal balik perbuatan mereka musibah dan lainnya itu cobaan untuk para manusia berjalanlah di jalan masing-masing pelihara lah diri masing-masing agar semakin dekat kepada yang maha kuasa perbaiki dan bangun diri sendiri seutuhnya dirimu hanya kamu lah yang tahu terus jawabannya jawaban dari mimpi tersebut sebenarnya dalam bahasa Arab adik tapi entah kenapa saya mengerti dan paham yang diucapkan di di kejadian itu saya mendapat banyak pengajaran dan ilmu hidup adik pacar Depok mendapatkan petunjuk yang sangat luar biasa apa yang menjadikan pemahaman setiap zaman ada tahapan tahapan jaman nabi sahabat memperjuangkan agama dan tuntunannya saat sekarang banyak yang meninggalkan tahapan tahapan karena eranya sudah berbeda alasannya apa alasannya karena banyak dari praktek-praktek penyampai itu belum sesuai dengan kesejatian penyampai atau papan dudue dawuh yang diberikan kepada umat itu banyak yang tidak transparan tidak dibuka apa adanya maka bagi 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 orang-orang yang belajar itu akhirnya banyak yang nyimpang ya banyak yang nyimpang karena apa yang disampaikan banyak yang ditutup-tutupi tidak dikupas semuanya atau tidak diberitahukan secara real apa adanya maka disitu disebutkan dalam penjabaran yang nyimpi Nede pacar ya semua ada masanya maka jalanilah sesuatu yang baik yang tidak merugikan orang lain dan paham akan apa dari kebenaran-kebenaran itu sendiri maka kita belajar apapun menjalani apapun semua yang kita sampaikan jangan mengada-ada inilah yang menjadikan kehancuran suatu tatanan laku manakala kita bercerita hanya menghiaskan yang baik tapi isi dari cerita tersebut bohong ini yang menjadikan sesuatu yang tidak logis maka banyak dari pejalan-pejalan yang ke jebak dalam tahapan laku maka setiap pembelajaran itu harus ditunjukkan nilai kebenarannya nilai realnya supaya yang ingin tahu kebenaran disitu akan meyakini bahwa siapa yang mengajar siapa yang menyampai harus benar-benar tahu praktek kenyataan ini yang menjadikan keteguhan dalam mengajarkan sesuatu apapun maka dalam laku wujud jiwa sempurna disampaikan jangan bohong apa yang sampaikan katakan disitu harus real yang pernah sampaikan lakoni yang pernah sampaikan alami yang pernah sama jalani yang pernah sama lewati jangan hanya saman bayangkan kalau hanya saman bayangkan saman ajarkan itulah kebohongan nyata Hai ini tidak berlaku dalam ajaran-ajaran apapun Hai ya maka dalam ajaran apapun disitu ditunjukkan menjalankan kebaikan Hai tapi menjalankan transparan ini yang belum bisa Hai mengajarkan kebaikan semua mengajarkan kebaikan tapi mengajarkan transparan ini loh Hai yang masih belum mampu untuk benar-benar nyampe Hai maka in petujuh yang diterima adik kita pacar ini ini adalah membuka memopo menggugah ya kan menggugah supaya kita benar-benar menjalani dengan sesuai tahapan-tahapan yang ada dalam ucap maka sampaikanlah ucapan ya meskipun satu kata tapi yang mapan tepat jangan gelapjar gelapjar berpegangan pada katanya Hai pokoknya Hai yowes akhirnya hampa Hai akhirnya hampa maka dalam tatanan laku disitu tanamkanlah kejujuran transparan Hai inilah yang menjadikan acuan dalam wujud jiwa sempurna itu maka jangan bohong harus jujur jangan dendam utuhnya jangan sombong disitu akan tertata Hai maka ini adalah pendidikan-pendidikan ya pendidikan-pendidikan budi luhur pendidikan-pendidikan kejujuran karena kita yang dicari bukan hanya gebiar Hai bukan hanya simbolisnya Hai tapi inti dari tatanan laku tersebut Hai paham tulur ya Hai maka kalau kita sudah berani mengatakan apa adanya itulah yang akan menjadikan real konkret dalam kita menjalani tahapan laku Hai spiritual Hai dalam spiritual itu luas Hai kita mencari kebenaran yang real itu juga spiritual Hai maka siapapun dulur-dulur keteguhan dari manapun dulur-dulur Kangjito tidak pernah melarang ya cuman Arang Kangjito juga sama jangan bohong harus jujur jangan dendam utuhnya jangan sombong jadi ajarkan sesuatu yang transparan ajarkan sesuatu yang tepat jangan sampai membohongi jangan sampai meng ngiming-ngimingi jangan sampai membius jangan sampai menghakimi tapi bukalah kebenaran dalam apa yang sammen ajarkan tersebut maka Kangjito memberikan arah ojo ngulang yang sampai kurung tahu ngelakoni makanya Kangjito apa yang bisa mengatakan hanya seputar dalam perjalanan lingkup laku apa yang pernah dialami lunggo sejati ini inilah maka ketika ada dulur yang tanya kan aku dapat arahan seperti ini oh iya aku sudah pernah lewat itu maka ketika Kangjito menjabarkan mapan plek oh iya ternyata gini itulah dulur yang dimaksud ojo boroh seperti itu kita belum pernah lewat wilayah pantura tapi kita sudah memberikan arah kalau sammen lewat pantura nanti ya kan sammen akan tahu seperti ini ya sammen sudah pernah lewat sana belum paham ya ibaratnya sammen tahu lewat kayangan api ya lewat kayangan api bujonegoro pokoknya bujonegoro ngulang kok ketemu kayangan api bujonegoro ngulang itu ngulang di orang orang tahu lewat tapi masih duduknya pokoknya kamu ngulang ngulang pokoknya ini segera poti ya maka dalam konteks laku jiwa sempurna menyatakan mari kita bersama-sama mengalami tahapan-tahapan yang sejati karena semua adalah ku utuh yang memberikan wujud sejati itu maka disitulah kuasa menguasai alhamdulillah ya maka tahapan ini harus real biar kita tidak tidak kepatan laku tidak ditapai ya terus disuarani ente ya aku yuk jiri ini kok jiri ini bujonegoro kaya seperti ini anak-anak maka lanjut ya adik pacar mudah-mudahan semua yang disampaikan adik pacar bisa menggugah bisa menggugah motivasi dalam menyampaikan kebenaran maka sama sudah didawi dalam petunjuk mimpi yaitu lakukanlah yang terbaik jangan sampai menjadikan bumerang dalam diri adik pacar sendiri maka bercerita sesuai dengan pengalaman atau praktek yang di alami tapi kalau hanya sekedar katanya-katanya jangan sampai dikeluarkan dulu pengalaman hidup itulah sejatinya wujud ya tersebut wujud pertanyaan selanjutnya dari Mas Mujiran Jakarta Salam satu nafas wujud ganti selamat sekabat ini kayak Mas Mujiran Molo Krawani iya saya mau tanya cukup lama saya dapat tatanan gak gampang ngomong atau ngucap sekarang ditambah tatanan dimana saya sedang mengalami kejenuhan yang sangat-sangat sangat jenuh dalam hal apapun ini tahapan apa apa ini suatu hukuman atau tatanan tahapan tatanan dua dua hal ini yang sudah saya alami mohon rahmane dijabatkan Mas Mujiran ya Mas Mujiran tatanan laku tahapan wujud juga sempurna tataannya wujud tenteram tahapan laku saya di alami Mas Mujiran mendapatkan tatanan males bicara ya terus yang satu jenuh kejenuhan tahapan ini waktu Kang Jito berjalan ya kan semua tahapan ucapan yang berhubungan dengan kahanan tahapan kenistaan kehinaan angkara murka disitu tidak dibolehkan untuk diucap hati-hati itu lho ya maka pembelajaran dalam laku wujud jiwa sempurna itu ada tahapan dimana kalau kita sudah masuk tahapan untuk berdiam disitu kita tidak akan bisa ngucap kalau tidak dikuasa dengan kuasa sejati itu sendiri jadi disuruh ngomong itu atas kuasa kalau kalau kita mau ngomong kita tidak bisa inilah tahapan-tahapan yang paling wujud istimewa jadi kita ngomong tidak sembarangan kita tidak diizinkan ngomong yang tidak berguna baik menurut pikiran menurut pikiran yang akan disampaikan itu baik menurut pikiran tapi tidak diizinkan karena disitu mubadir karena disitu mubadir hasilnya maka untuk bicara sulit sekali itulah tahapan-tahapan yang bisa dijadikan rujukan bahwa laku wujud jiwa sempurna benar-benar ditata real kita manusia jangan ngomong kalau ngomong itu tidak bermanfaat tidak tidak ada nilai ini tahapan ini karena jiwa sempurna itu jangan dikotori maka sekarang ini banyak individu-individu yang ngomong ngalor ngidul ngomong blablabla tapi malah menggunjing malah ujung-ujungnya menipu ujung-ujungnya menipu yang inginnya itu ngomong baik tapi habis-habisnya malah menjadi bumerang dalam pribadi mereka sendiri akhirnya terciptalah kuasa-kuasa yang ngomongi orang yang membuat manusia lain jengkel segala macam maka kalau tahapan sudah seperti ini Kang Jitok pernah mengalami tahapan itu maka Kang Jitok setiap mau ngomong yang sudah tidak ada manfaatnya langsung ditutup lep nggak bisa melawan itulah kuasa ini mas terus kalau jenuh jenuh itu bosan gampang bosan jenuh itu bosan ya bahasanya jadi jadi bosan itu ya tahapan seperti itu Mas Mujiran karena kita sejatinya dalam hidup ini dalam hidup ini kita itu sejatinya disuruh diam untuk ketemu dengan jiwa sempurna itu sendiri maka kehidupan disitu tidak ada yang dirasa enak kecuali ketemu dengan diam itu jadi itu sudah sambungan nih ya inginnya menyendiri inginnya menyendiri tidak terkontaminasi dengan omongan-omongan yang yang amburadul ya ini ini sudah sudah tahapan ya Mas Mujiran jadi bukan sambungan sombong ini kalau sampai dikatakan sombong sekarang nggak mau-mau-mau bukan sambungan yang sombong tapi itu atas kutus suara wujud sejati sampian untuk masuk ke tahapan itu maka jika lo dulur-dulur yang lain nanti menemui tahapan seperti itu masuk ke dalam tahapan itu dulur-dulur juga akan bingung saat ini kenapa aku kok males ngomong ya kan contohnya Mbak Dhani kayak memang bercerita ya kan bercerita bercerita seksiji kaya apa mercon bledos seksiji kempes baloni ya gak bisa apa-apa apa apa ya rasa apa ya rasa apa ya rasa apa ya rasa nah tahapan ikilah ya kan tahapan ini lo dulur yang dicari dalam laku wujud jiwa sempurna karena kita sejatinya hidup ini disuruh apa disuruh tentrem temo nono sing dawuh disik temui siapa yang dawuh itu setelah saman ketemu dengan yang dawuh saman bakal ketemu tentrem inilah tahapan laku yang harus ditemukan maka 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 banyak omongan-omongan yang gedablus banyak omongan-omongan yang tidak bermanfaat selalu dikumandankan selalu dikuasakan selalu dibahagakan bahagakan ya dihawa-hawa niwi akhirnya apa yang terjadi ya hampa maka laku wujud jiwa sempurna itu mestinya laku yang benar-benar diseteril maka laku wujud jiwa sempurna ini bukan hanya bukan hanya dipaguyupan wujud jiwa sempurna saja laku wujud jiwa sempurna itu ya kan garis besari siapa yang sudah bisa melakukan jangan bohong melakukan harus jujur dan melakukan tidak sombong kutuai tidak dendam tidak dendam kutuai tidak sombong itulah yang dinamakan laku wujud jiwa sempurna nah ini maka tidak hanya dipaguyupan kan laku wujud jiwa sempurna ini tapi bagi dulur siapapun yang sudah masuk tahapan jangan bohong nah makna jangan bohong ini banyak jabarannya lapisannya paling dasar memang jangan bohong ya kita mengatakan sesuatu dengan kejujuran nah harus jujur pun itu luas sekali maka kalau sudah tidak bohong itu pasti jujur nah disitu masih ada pembeda sedikit disitu tapi kalau sudah kita masuk dalam penjiwaan itu baru paham oh berarti yang dimasuk harus melakukan jangan bohong harus jujur berarti bedanya disini itu ya disitu kalau sudah masuk penjiwaan baru tahu ya baru ngeh nyambung karena sudah melewati sendiri mana batasannya mana keterbukaannya ya mana kesejatiaannya disitu disampaikan maka maka dulur-dulur eh harapan kan jito mari kita menguasakan melaku wujud jiwa sempurna ini dengan adanya nafas tiga kali wujudkan di selamat sekabanya titik nafas satu kali ya inilah yang menjadi keteguhan ini ini jadi Mas Mujiran eh tahapan sampai sudah masuk seperti itu biasa nih kalau sudah masuk ke tahapan jenuh sampai nanti terus di kunci semua tatanan hidup akan di hilangkan artinya semua tahapan-tahapan yang keinginan-keinginan eh murka-murka itu itu dilepaskan semua ya tentang keinginan eh sifat terus bagaimana eh hidup ini nanti hidup ini sudah dicadongi 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 sudah disiapkan kita ini tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi ku utuh untuk untuk menyuarakan itu dengan cara bagaimana sama nanti akan didatangi dengan kuasa utuh sejati itu maka eh tahapan-tahapan itulah nanti yang akan diberikan tapi kita perlu waktu khusus untuk menjalani tahapan laku wujud jiwa sempurna ini yaitu dengan salah satunya bayar pajak wujud itu tadi itu tahapan itu mudah-mudahan mas pencerahan bisa memahami terima kasih terima kasih